Halo teman-teman, ada yang bisa tebak saya ada di mana? Saya lagi ada di daerah BSD. Tepatnya saya mau ajak kalian ke klaster Green Cove. Yuk kita masuk ke dalam klasternya, kita mau ngeliat kawasan di dalamnya. Nah ini dia, wah asik banget ya teman-teman tinggal di sini. Kawasannya ini hijau sekali. Memiliki hunian yang nyaman itu bukan hanya sekedar dilihat dari rumahnya saja. Tapi lingkungannya pun harus mendukung. Nah jika lingkungannya seperti ini, menurut saya ini adalah rumah yang sangat nyaman untuk dihuni. Oke sampai deh, ini adalah rumahnya. Rumah ini merupakan rumah baru yang belum pernah dihuni sama sekali. Rumah ini memiliki luas tanah sebesar 300 meter persegi dan luas bangunan 400 meter persegi. Selain memiliki lingkungan yang sangat hijau, rumah ini juga memiliki lebar jalan yang sangat memadai. Nah ini teman-teman bisa lihat. Saatnya kita masuk ke dalam. Nah teman-teman sebelum kita lebih lanjut lagi, jangan lupa ya di klik subscribe, notifikasi, dan likes-nya. Ini dia bagian dalamnya. Nah di rumah ini, di lantai satunya memiliki pintu samping. Dan di sini ada satu kamar mandi dan satu kamar tidur. Nah di bawah tangga ini bisa kalian jadikan gudang atau dibuat lemari. Ini adalah kamar bawah dengan jendela yang menghadap ke jalan. Kamar ini cukup luas dan di sini langsung ada kamar mandi. Salah satu yang menarik dari rumah ini adalah adanya gudang. Gudangnya dibuat cukup luas, jadi spacenya sangat-sangat cukup untuk menyimpan banyak barang. Tidak seperti rumah-rumah modern yang ada saat ini ya teman-teman, banyak rumah yang tidak memiliki gudang. Oke kita naik ke lantai dua. Di lantai dua ini ada ruang keluarga dengan view langsung menghadap kolam berenang. Kita intip kolam berenangnya untuk lebih jelas. Nah ini di atas ini open air ya teman-teman. Ini adalah kamar tidur. Kamar tidurnya juga punya akses langsung untuk ke kolam berenang. Di sini kamar tidurnya memiliki kamar mandi dalam. Nah di kamar mandi ini antara toilet dan area showernya itu terpisah. Ada di sekat kaca di bagian tengah-tengahnya. Sekarang kita masuk ke ruang sebelahnya yaitu di sini ada area service. Ini dapur. Dan dari dapur ini terkoneksi ke di sini ada dua kamar pembantu dan satu kamar mandi. Di sini juga bisa kalian gunakan sebagai area mencuci dan jemur. Terima kasih telah menonton! Di bawah sini, nah ini langsung masuk ke area garasi. Garasi dalam ini bisa memuat dua mobil dan yang tarpotin depan juga dua mobil. Kita lanjut naik ke lantai tiga. Oh iya teman-teman, untuk railing tangga rumah ini menggunakan stainless steel ya. Jadi anti karat pastinya. Nah ini adalah ruangan lantai tiga. Ruangan ini cukup besar dan ini bisa digunakan sebagai tempat bersantai. Sekarang kita lanjut, kita naik ke lantai yang paling atas. Di sini ada balkon kecil dan railing balkon itu juga terbuat dari stainless steel. Kita lihat, ini adalah kamar tidur. Kamar tidur ini ukurannya lebih luas dibandingin yang tadi ada di bawah. Area ini bisa dijadikan sebagai area walking closet. Ini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya ini dilengkapi dengan bathtub. Ya, seperti itu. Wah, cukup luas ya teman-teman. Nah, kamar ini mempunyai jendela yang menghadap ke kolam berenang. Oke, sekarang kita lihat lagi kamar yang berikutnya. Kamar ini tidak seluas kamar yang tadi kita lihat ya teman-teman. Nah, di sini juga memiliki kamar mandi dalam. Jadi, kamar mandi dalamnya itu tanpa sekat. Ya, di sini jadi ada wastafel. Dan kamar mandinya itu seperti yang tadi ada di lantai bawah. Antara shower dan toiletnya itu terpisah. Jadi, ada kaca di tengah-tengahnya. Nah, kayak gini. Selesai sudah home tour rumah mewah yang ada di Green Cove. Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk melihat langsung atau mau tahu lebih lanjut, mau nego silahkan hubungi nomor yang ada di akhir video ini. Thank you for watching. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!